Oleh da'i-dai yang menyesatkan dari toko-toko ahlul bidah wa syirik Dulu ketika kami masih seperti itu, itu yang ada itu kebencian Orang sepandai apapun, kalau di luar kelompok kita, gak ada nilainya di depan mata kita Bagaimana memberi masukan kepada saudara kita yang termasuk ekstremis dalam berpikir berkait ke islamannya Namun secara objektif, karena sejauh ini, sejauh ini observasi yang saya lakukan Dan tipikal orang seperti ini, cenderung tidak open-minded Jazakallah khair al-mukarram wa'iyakub Yang penting kita berusaha saja disampaikan Kami ceramah seperti ini, Bapak Ibu, keliling kemana-mana Dan banyak di Youtube, banyak di internet Dan ternyata, Alhamdulillah, banyak yang sadar Banyak yang sadar, Bapak Ibu Karena orang itu ada titik jenuh Ketika sudah berada di titik jenuh, nah dia mulai siap untuk sadar Terutama orang baru tobat, itu masih keras-kerasnya Setelah itu dia bosan sendiri Setelah bosan sendiri, nah baru mau dengar ceramah kita Oh ternyata enak ini ya, ikut ini saja Nah kemarin gak mau Kami dulu ketika masih keras, Bapak Ibu Ini pengalaman pribadi Dan sekarang baru sadar kami Ternyata saat itu kami sombong dan ujub Itu dua sifat Sombong dan ujub, tapi gak sadar Sekarang kami baru sadar Sehingga mereka-mereka yang belum sadar itu Sombong dan ujub Kenapa sombong dan ujub? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran Kalau dari luar kelompoknya itu sombong Yang kedua ujub Karena mereka merasa lebih baik dari yang lain Mereka merendahkan yang lain Kami dulu begitu Dan sekarang kami baru sadar Kami bersyukur kepada Allah Bapak Ibu Dulu ketika kami masih seperti itu Itu yang ada itu kebencian Orang sepandai apapun Kalau di luar kelompok kita Gak ada nilainya di depan mata kita Gak ada nilainya, gak ada harganya Itu sudah dicuci otak seperti itu Tapi setelah kami putuskan keluar Kami mau membuka diri Kami tambah referensi pengajian Apa, membaca buku Masya Allah, luar biasa Ini ilmu lautan yang gak bertepi Sehingga kami sekarang Walaupun beda pendapat Tetap saling cinta Ustaz Abdul Salmat Ustaz Salim Afillah Ustaz Felix Shaw Ustaz Mustafa Umar Ustaz Fauzil Azim Dan yang lain-lain Ustaz Umar Mita Kami saling cinta karena Allah Walaupun ada beberapa perbedaan diantara kita Toh intinya sama Kita sama-sama Ahlu sunnah wal Jamaah Jadi nunggu titik jenuhnya Bapak Ibu Ya didoakan aja Doakan dapat Hidayah Itu gak sadar Ibaratnya orang kerja di pabrik kulit Bapak Ibu Pabrik kulit itu baunya enak atau gak enak Bau gak enak Pabrik kulit baunya gak enak Tapi yang kerja disana itu gak bau Karena hidungnya sudah Terbiasa bau gak enak Nah untuk menyadarkan dia Harus dikeluarkan dulu dari pabrik kulit itu Dikeluarkan dulu Nah diajak piknik dulu Jalan-jalan Untuk dinormalkan dulu hidungnya Setelah diajak jalan-jalan Hidungnya sudah normal Ajak balik ke sana Ternyata dia baru sadar Ternyata baunya gak enak Seperti itu Kalau gak gitu gak bisa Keluarkan dulu Ditata dulu otaknya Sudah rusak otaknya Ditata kembali Betul Saya jujur Bapak Ibu Sudah dirusak otaknya Dengan ajaran kebencian Maka perlu ditata kembali Misalnya dari kelompok salafi Kita katakan Kamu tetap salafi Gak masalah Saya tetap salafi Gak berubah Cuman yang berubah adalah Sikap Menikapi perbedaan pendapat Kalau dulu langsung Kau ini sesat 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 Sekarang gak Mau kau silahkan Silahkan Beda pendapat Tapi kita tetap bisa bersinergi Kita saling menghormati Masing-masing punya hujah Masing-masing punya argumentasi Masing-masing punya kitab Masing-masing punya ulama Mau kau silahkan Insya Allah masuk syurga Semuanya Karena intinya sama Ahlus sunnah wal jamaah Rukun islamnya sama lima Rukun imannya sama enam Al-Qurannya sama Hadidnya sama Syaraknya sama Taftirnya sama Solatnya menghadap kiblat yang sama Semuanya sama Paling-paling beda apa sih? Paling-paling beda Tahlilan Maulid Kol Dan semisanya Insya Allah masuk syurga semuanya Seperti itu Jadi Kita terankan saja Mereka mau Alhamdulillah Mereka gak mau Yang penting kita terus Menjelaskan Memberikan pencerahan Kita mendoakan Insya Allah Kebenaran itu ada cahayanya Dan insya Allah Dan cahaya itu akan masuk ke dalam hati Orang yang memang siap untuk menerima Cahaya itu Jujur Kami dulu keras Bapak Ibu Sehingga kalau ada teman-teman yang keras Kami gak kaget Kami hanya mengatakan Saya sudah melewati masa-masa seperti itu Atau bahasa mudahnya itu Sudah hatam lah Sudah hatam Sudah tobat Sudah Alhamdulillah Terima kasih ya Yang lainnya aja Yang lainnya aja Terima kasih ya